Selamat malam, Pak Johan. Untuk menyempatkan waktu hari ini, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya Pak Johan mengambil tes genetik, gimana waktu itu prosesnya, backgroundnya Pak Johan seperti apa, dan bagaimana manfaatnya yang dirasakan. Jadi mungkin awalnya aku boleh tanya dulu nih Pak Johan, dulu itu pertama kali pas Bapak dengar soal tes genetik itu, gambaran yang Bapak terbayang itu apa ya? Kalau saya baca-baca dari media online gitu ya, terus sourcing-sourcing di Google, ya biasanya sih yang saya tahu itu umum lah ya, itu paling untuk tes garis keturunan gitu. Nah, terus ya, untuk obat-obatan gitu lah, ya paling seperti itu lah ya. Iya, iya, iya. Jadi dua macam itulah tes genetik yang kira-kira kita mau lihat. Iya, saya sih belum paham semuanya lah. Tapi ya setelah saya udah makin kesini, mungkin kan informasi udah lebih geras ya datangnya ya. Saya udah udah tahu gitu, jadi ternyata tuh DNA tuh luas. DNA tuh ada untuk cancer, untuk kulit, ya kan, untuk obat-obatan, nah terus untuk sport, DNA sport, saya juga baru tahu gitu. Nah, terus metabolisme kafein, seperti itu. Iya sih, dan dari dulu misalnya even going back kayak 5 tahun, 10 tahun yang lalu juga perkembangannya pesat banget ya Pak. Nah, jadi mungkin pas orang pertama kali dulu dengar tes genetik, pas jaman itu sama jaman sekarang juga bisa berbeda gitu persepsinya. Berarti Pak Johan udah pernah mengambil beberapa tes genetik ya Pak ya? Iya, sudah. Iya, iya, iya. Nah, kalau tadi kan Pak Johan sempat share soal ada yang garis keturunan gitu. Yang itu Bapak juga udah pernah ambil? Iya, betul saya yang itu belum ya. Oh, yang itu belum. Oke, oke. Kalau yang soal obat, Bapak tadi mention juga, nah itu juga pernah Pak Johan ambil? Nah, untuk obat saya ambil. Karena kan saya mau tahu apakah obat-obat ini nanti yang saya konsumsi ini menimbulkan efek samping di kemudian hari. Buat untuk besarnya gitu. Kalau Pak Johan sendiri emang dulu pernah ya Pak minum obat terus ada efek samping gitu? Apa pernah ada pengalaman sehingga mau ambil tesnya? So far sih belum ya. Nah, cuma saya jaga ya. Jadi, apa namanya, mencegah aja. Nah, barangkali ya mungkin nanti di usia saya yang kan usia kan nambah terus. Nah, mungkin saya ada membutuhkan obat tertentu ya kan untuk menunjang stabilitas saya. Ya, tapi ternyata obat itu nggak cocok. Nah, itu kan bahaya. Makanya saya harus melakukan tes DNA dulu. Jadi, udah siap sebelum berperangnya gitu ya Pak Nanti kalau harus ada minum obat. Iya, iya, iya. Wah, ini berarti Pak Johan lumayan proaktif ya. Jadi, maksudnya semuanya udah disiap-siapin dari awal gitu. Supaya nanti kalau emang udah butuh, udah ada tesnya. Hasil tesnya gitu ya. Nah, kalau tentang obat kan ini nggak semua orang paham nih Pak atau pernah dengar dulu. Gimana sih Pak Johan tahu gitu ada tentang tes genetik itu bisa digunakan juga untuk melihat respon obat gitu. Itu awalnya dari mana? Ya, seperti yang tadi saya bicara kan ya. Jadi, saya tuh informasinya sebenarnya belum dapat dari dokter. Tapi, saya sourcing gitu kan. Saya sourcing, saya baca di media online. Saya google gitu kan. Nah, kemudian saya baru paham gitu bahwa di luar negeri sana tuh sudah ada tes-tes semacam itu. Yang di kita belum ada. Ya, jadi kemudian ya saya tanya ada beberapa dokter. Benar nggak ada tes DNA untuk respon obat, untuk ini, untuk itu, untuk sport. Nah, kemudian ya dokter, ada beberapa dokter yang jawab, ada, ada Pak. Maksudnya dia bilang gitu. Nah, kemudian ya dia ada merekomendasikan ke beberapa lab ya, untuk saya melakukan tes. I see, oke. Berarti dokter-dokternya juga ada yang udah tahu ya, atau aware soal tes DNA ini gitu ya. Banyak aplikasinya untuk macem-macem. Terus, Pak Johan sendiri untuk mengambil tesnya, lewat rumah sakit atau klinik atau gimana Pak? Saya mengambil tesnya itu melalui lab. Yang direkomendasikan oleh dokter saya, saya melakukan melalui lab. Oke, oke, oke. Dan untuk pengambilan sampelnya sendiri itu, kalau tes genetik kan harus ambil sampel kayak tubuhnya, Bapak gitu kan ya. Ada yang darah, ada yang macem-macem gitu dulu. Pengalamannya Pak Johan, gimana cara untuk mengambil sampelnya? Mudah sekali sih ya. Hanya 30 menit kita puasa, tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Lalu ada semacam kayak cotton bud gitu ya. Swipe aja di ding-ding-ding pipi saya gitu, di ding-ding-ding dalam pipi saya seperti itu aja. Nah, mudah lah pokoknya ada instruksinya yang tertera di box yang dikirim sama lab. Jadi, saya tinggal ikutin aja cara-caranya. Gampang nggak? Gampang ya? Jadi prosesnya. Nggak perlu kayak ambil darah gitu ya Pak? Oh nggak, nggak perlu nggak sakit kok. Iya, iya, iya. Tapi membantu juga ya. Jadi kalau orang mau tahu informasi genetiknya, tapi misalnya takut jarum gitu ya. Jadi nggak perlu. Oke, oke. Nah, setelah diproses sampelnya, lalu kan dapet laporan tuh Pak. Nah, itu yang menjelaskan dokternya Pak Johan atau Pak Johan juga baca sendiri gitu. Apa waktu itu ngerti gimana tuh Pak pengalamannya? Oh dokter saya. Jadi hasil lab itu, kemudian saya kasih ke beliau, nah kemudian ada beberapa lah. Jadi di situ hasilnya itu saya bisa sedikit tahu ya. Saya tuh ada nggak cocok minum pengencir darah, golongan CPG gitu kan. Terus saya harus, apa, kalau minum obat nggak cocok juga minum obat kolesterol. Ada juga saya nggak boleh minum obat macam perda sakit, kayak tramadol gitu kan, perda rasa sakit. Nah, seperti itulah. Jadi ada barulah. Cuman saya nggak semuanya hafal ya, itu dokter saya yang tahu. Iya, iya, iya. Tapi Pak Johan tetap nanti simper reportnya gitu ya Pak Bapak, ada untuk kalau di kemudian hari kan namanya juga belum minum obat. Pasti, pasti. Tapi informasi itu baru nggak sih kayak Pak Johan tahu, kayak oh ternyata hal ini tuh bisa dites loh gitu. Pengertaman yang baru buat Pak Johan ya? Kalau ini bagi saya baru, baru sekali. Karena sebelumnya saya tidak tahu kan, bahwa ada tes ini di Indonesia. Tahu saya cuma hanya di luar negeri gitu. Oh, iya, iya. Nah, ini sangat membantu untuk yang tinggal di Indonesia kan. Sebenarnya udah ada gitu. Udah, nggak perlu repot-repot gitu kan. Sana gitu. Iya sih, benar. Dan juga mungkin lebih mahal ya Pak, kalau misalnya harus ke luar negeri. Iya, apalagi masa pandemi seperti ini kan. Kita kan juga sulit kan, mesti melakukan swipe dulu lah, apa lah, ya kan. Kalau mau ke luar negeri ya. Iya, iya. Jadi kalau udah dari Indonesia ya, kenapa mesti ke sana gitu kan. Iya, iya, iya. Betul banget sih Pak. Nah, dari informasi yang udah Pak Johan dapet, kayak sempat ada ngobrol nggak sih sama teman-teman. Kan sekarang tesnya dari Indonesia gitu kan. Terus kayak, mereka tuh, teman-teman dari Pak Johan juga, kira-kira tahu nggak sih ada tes seperti ini gitu. Atau kalau emang Pak Johan kan lumayan proaktif nih, cari sendiri di internet gitu kan. Ya awalnya sih, awalnya sih mereka nggak tahu ya. Sama lah seperti saya, saya awalnya juga nggak tahu. Cuman, karena saya sudah pernah gitu, jadi saya sharing aja sama mereka. Saya pikir kan, ya di usia kita lah, yang sudah nggak muda ini, saya bilang, ya kita harus lebih aware gitu kan. Karena kan, kita juga kan mau hidupnya lebih panjang. Iya, iya, amin ya. Mau lihat anak cucu lah, dipertinya gitu. Jadi, ya kita harus melakukan tes-tes ini. Karena kan, seusia kita ini kan, rentan gitu. Injury, karena kapan kita mesti, recovery-nya mesti apa, gimana. Nah itu hanya, diketahui dari DNA. Jadi, kan kadang-kadang kita, usia-usia gini, ya kita kelahan raga aja, biar sehat. Nah, tapi kan olahraga bukan dewa. Nah, jadi kita juga harus tahu gitu kan, limitnya sampai di mana kita olahraga. Dan olahraga apa yang cocok buat DNA kita, gitu kan. Gak boleh sembarangan juga. Terus, kemudian, obat-obat apa yang kita konsumsi ini, yang respon sama tubuh kita bagus, dosisnya mesti berapa, gitu kan. Kalau kita gak melakukan tes DNA, bagaimana kita tahu? Iya, Mereka, ya, bisa nerima lah, gitu kan. Oh iya, benar juga. Jadi, Pak Johan juga berbagi pengalaman, gitu ya, setelah merasakan benefit dari tesnya, koto tesnya udah ada di sini, jadi orang tuh, kalau mau ambil sebenarnya bisa, gitu ya. Dan aktivitasnya lumayan luas, gitu ya. Iya, iya, iya. terus kalau misalnya tesnya ini, Pak Johan berarti ambil beberapa kali ya, Pak ya. Kan, kalau ada tesnya banyak macam tuh, ada yang soal obat, ada yang soal pelaraga, tadi Pak Johan bilang, gitu. Jadi tesnya kayak setahun, abis itu tahun kedepannya, gitu, atau gimana tuh Pak? Pak, gitu. Iya, saya ada melakukan beberapa pengambilan, tapi dengan perusahaan atau lab yang berbeda-beda lah. Iya, iya, iya. Karena kan masing-masing kan ada di tes untuk apa, untuk sportnya, untuk metabolismenya, atau untuk obat-obatannya. Nah, itu kan ada beberapa lab yang mungkin nggak ada di lab yang lainnya, gitu. Jadi mau nggak mau saya harus melakukan itu, ambil di tempat yang lain. I see, bervariasi. Wah, tapi kelihatannya Pak Johan lumayan, udah banyak banget, udah ada segala macam, jadi semuanya personalized ya, gitu ya Pak. Based on the genetic profile, gitu ya. Oke, paling itu aja sih Pak, thank you banget, udah menyempatkan waktu, gitu ya, hopefully, mungkin dengan Pak Johan share ini, kayak yang dari awal juga Pak Johan bilang, oh saya nggak tahu, mesti Google-Google, ternyata tesnya udah ada di Indonesia, gitu, dan banyak juga macamnya, gitu, tes PNA, gitu. Sekarang kita udah beralih, teknologinya sudah ada, sudah dimampukan juga lewat mungkin klinik dan rumah sakit, jadi orang tinggal mungkin membaca lebih lanjut, gitu ya, atau riset, supaya orang-orang juga tahu nih benefitnya, bagaimana sih buat saya, gitu. ya, oke, thank you banget Pak Johan, sama-sama bisa berbagi. Iya, iya, kami senang untuk ngobrol-ngobrol, dan kalau gitu, sampai jumpa di episode Nala Talk selanjutnya. Terima kasih. Pak Johan. Sampai jumpa di video selanjutnya.